Samsung Galaxy Note merupakan smartphone yang diperuntukkan bagi Anda yang bekerja di desain grafis. Ini berkat fitur SP-nya yang telah dimaksimalkan oleh Samsung. Pada tanggal 23 Agustus, tepatnya di New York, Amerika Serikat, Samsung Galaxy Note 8 resmi diluncurkan pertama kali di dunia. Samsung Galaxy Note Dari seri pertama hingga sekarang, Galaxy Note merupakan jelman Samsung Galaxy seri S. Dari segi desain hingga spifikasi, keduanya hampir mirip. Hmm, semua ponsel Samsung desainnya mirip-mirip semua. Terakhir, kami memakai seri Note beberapa tahun yang lalu, yaitu Note generasi ke-2. Ponsel ini merupakan ponsel terbaik pada masanya, dan merupakan smartphone dengan RAM 2GB pertama di dunia. Kami betul-betul puas memakai Note 2, dan kami juga mempunyai kenangan indah bersama ponsel ini. Terima kasih Samsung. Kembali ke konten. Sebelum Anda melanjutkan video ini, silakan subscribe channel kami apabila belum. Dan klik tombol lonceng itu, untuk mendapatkan notifikasi apabila kami mempunyai video yang baru. Jangan lupa like, dan share video ini ke teman-teman Anda. Setelah berhasil membuat bom pada tahun kemarin, kini Samsung Galaxy Note 8 resmi rilis di Indonesia pada tanggal 18 September kemarin. Sebenarnya kami sudah memegang device ini di Samsung Store, Makassar. Berhubung kami hanya seorang YouTuber yang masih kurang terkenal, low budget, dan banyaknya pengunjung yang ingin memegang device ini, kami tidak sempat merekamnya. Note 8 membawa spifikasi, silakan dibaca sendiri. Desain Note 8 mengkotak degas. Mirip dengan desain Nokia Lumia. Sorry, kami lapar. Maksud kami Nokia Lumia. Namun, Note 8 memanjang. Entah ponsel ini sudah almarhum kah atau apa. Kami menyebut desain Note 8 segi panjang. Sebentar. Ya, itulah maksud kami. Berhubung kami sudah memakai Lumia 730, jadi untuk desain, kami tidak terlalu terpukau dengan desain Note 8. Apalagi ini adalah jelmaan Samsung Galaxy S8. Saat digenggam sangat nyaman, karena bentuknya segi panjang dan licin, macam sabun. Dikarenakan material belakangnya terbuat dari kaca Corning Gorilla Glass 5. Ah, kami tidak peduli. Yang penting materialnya berkualitas dan mewah. Itu yang penting. Di bagian tatap menatap, Note 8 menggunakan layar Infinity Display. Berukuran 6,3 inch. 18,5 banding 9. Dengan layar memanjang, saat menatap ponsel ini terlihat aneh. Terlebih saat dipakai nonton atau bermain game. Dengan layar melengkung kiri-kanang, Samsung menyebut itu 8G Display. Entahlah apa fungsinya. Menurut kami itu terlihat aneh. Di sektor kamera, kamera utama Note 8 menggunakan dual camera. Sepertinya kami tidak usah menjelaskan fungsi kedua kamera itu. Ini sudah menjadi fitur standar ponsel flagship tahun ini dan tahun depan. Yang menarik adalah kamera depan Note 8 dengan resolusi 8MP menggunakan autofocus. Ini sangat berguna bagi para A-layers dan pengguna op. Op. Ya itulah op. Dan yang terakhir, bagian ini yang paling menarik untuk ponsel flagship. Samsung tidak mengikuti tren yang dilakukan oleh Apple. Lubang jack audionya masih ada. Good job Samsung. Good job. Mungkin Samsung mengerti bahwa lubang jack audio itu mempunyai kenikmatan tersendiri. Sebenarnya kami adalah salah satu penggemar Samsung Galaxy Note. Namun semenjak kejadian ini, 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 dan ini. Kami menahan diri untuk berkomitmen dengan Galaxy Note, seri terbaru. Karena kami tidak ingin diusir dari suatu tempat karena mengantongi sebuah bom. Dan kami juga tidak ingin mati karena sebuah stupid pon. Terima kasih telah menonton. Saya Muhammad Nur Kadri. Simakajolo Anggota. Kami tidak ingin berkomitmen dengan Note 8 karena kami tidak suka desainnya dan EJ display itu. Entah fungsinya untuk apa. Itu terlihat aneh di mata kami. Terima kasih telah menonton. terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.